Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel saya ya Oke, untuk video kali ini saya akan sharing ya Mengenai cara jumper dan pemasangan kabel dari saklar seri Atau bisa juga kita bilang dengan saklar ganda ya teman-teman Nah teman-teman, jika kita balik ya seperti ini Nah, untuk cara jumper dan pemasangan kabelnya ya Nah disini teman-teman fokus untuk 4 lubang yang bagian bawah ya Nah disini teman-teman fokus untuk 4 lubang di bagian bawah ya Nah disini, untuk saklar seri atau saklar ganda ini ya teman-teman Yaitu gabungan dari 2 saklar tunggal ya Yang dipasang berjejeran seperti ini ya Nah nantinya untuk fasannya kita buatkan kabel jumper ya teman-teman Kabel jumper dari saklar tunggal 1 yang sebelah kiri ke saklar tunggal sebelah kanan Jadi kita buatkan kabel jumper ya Nah contohnya seperti ini Jadi teman-teman buatkan modelnya seperti ini Untuk jumperannya ya Jemperan untuk kabel fasannya ya teman-teman Jadi untuk pemasangannya tinggal colokkan saja kabelnya seperti ini Kemudian ditekan perlahan ya Nah seperti ini Nah kemudian untuk lubang yang sebelah kiri ini ya teman-teman Sebelah kiri di bagian bawah Ini untuk kabel keluaran dari MCB ya teman-teman Jadi untuk fasannya ya input fasa ke saklar ya teman-teman Jadi pemasangan kabelnya tinggal kita colokkan saja seperti ini Kemudian kita tekan ya Nah lalu untuk keluaran masing-masing dari Saklar ini ya teman-teman Nah ini untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini Masing-masing langsung menuju ke Fasa lampu ya teman-teman Ini kita tinggal ambil kabel ya Tinggal kita colokkan langsung ya Ini yang sebelah kiri untuk lampu 1 ya Untuk lampu 1 Kabelnya tinggal kita tekan saja Sama seperti yang pertama Tinggal dicolokkan saja ya Kemudian ditekan secara perlahan Nah yang ini untuk menuju ke lampu 2 ya teman-teman Ini untuk cara jemper dan pemasangan kabelnya Seperti ini ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Input fasa kemudian kabel jempernya Dan keluaran ke fasa lampu ya teman-teman Nah disini kita tinggal pasang saja Ke keluaran MCB ya Untuk input fasa saklarnya Kemudian untuk masing-masing Fasa lampu kita pasang ya Kita pasang ke masing-masing terminal dari Lampu ini ya teman-teman Tinggal kita kencangkan dengan test plan ya Kemudian ke lampu 2 ini Tinggal kita pasang Kemudian kencangkan dengan test plan juga Seperti ini Jadi untuk cara pemasangan kabelnya Seperti ini ya teman-teman Lalu kita akan Coba balik ya Untuk saklarnya ya teman-teman Oke Disini saklar sudah kita posisikan Terbalik ya Nah untuk uji cobanya Tinggal kita hidupkan untuk sumber PLN-nya dahulu Lalu kita on-kan untuk MCB-nya ya teman-teman Disini MCB kita on-kan Lalu kita coba tekan Salah satu dari saklar ini Nah ini untuk lampu 1 menyala Dan kita tekan lagi Disini lampu yang kedua Juga menyala ya teman-teman Kemudian kita matikan saklarnya Oke ya teman-teman ya Jadi untuk cara jumper Dan juga pemasangan kabel dari saklar seri atau saklar ganda Merek Panasonic ini ya teman-teman Jadi untuk cara pemasangannya Silahkan teman-teman Ikuti untuk langkah-langkahnya Oke ya Sekian dulu sharing-sharing dari saya ya teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Cukup sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh